Ya guys, Timnas Indonesia akan berlagak di kualifikasi Piala Asia 2023 nanti. Bapak kualifikasi Piala Asia akan dimainkan pada 8 hingga 14 Juni akan datang dan Indonesia akan bermain di Kuwait. Sementara Timnas Indonesia masuk di grup A yang terdiri dari Jordania, Kuwait sebagai tuan rumah, dan Nepal. Piala Asia 2023 akan dikelar di Cina pada Juni nanti. Sudah ada 13 klub saat ini yang dipastikan lolos keputaran final Piala Asia 2022. Salah satunya adalah Vietnam. Sementara masih ada 11 slot yang diperbutkan oleh 24 negara lewat babak kualifikasi. Indonesia menjadi salah satu 24 negara tersebut. Pada drawing babak kualifikasi, Indonesia ada di put ke-3. Salah satu lawan yang dihadapi Timnas Indonesia adalah Nepal. Artinya, skuad Garuda akan berhadapan dengan satu pemain yang cukup familiar, yakni Rohit Chan dari klub Persija Jakarta. Babak kualifikasi Piala Asia 2023 akan digelar dengan sistem home tournament. Sebagai tuan rumah, grup A adalah Kuwait. Jadi, Indonesia akan memainkan semua laga di Kuwait. Nantinya, format yang dipakai adalah Ron Robin atau setiap tim akan satu kali berjumpa. Jadi, masing-masing tim akan memainkan tiga pertandingan di grup A. Juara grup akan otomatis lolos ke Piala Asia 2023. Sementara 5 dari 6 runner-up akan lolos dengan status runner-up terbaik. Sekarang pertanyaannya, mampukah Timnas Indonesia Besutan Zintayong dapat meraih juara grup atau setidaknya runner-up di kualifikasi nanti? So, patut kita tunggu aksi mereka. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!